Intro Pengawali Lintas Badoa Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 194,02 gram dari 5 orang tersangka. Pemusnahan dengan cara di blender tersebut berlangsung di kantor BNNP setempat Jalan DI Panjaitan Banjarmasin. Jadi yang menyebabkan mestinya adalah 13.561 dan yang terakhir adalah KM10 itu di Jermanan Jalan Sungai Pahalau 189. Beginilah pemusnahan ratusan gram barang bukti narkotika jenis sabu yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi Kalsel Rabu 24 Juli 2024 di kantor BNNP setempat Jalan DI Panjaitan Banjaitan Banjarmasin. Pemusnahan barang bukti seberat 194 gram sabu dengan cara di blender tersebut dipimpin oleh Kabit Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalsel, Kombes Polo Totok Lisdiarto dan disaksikan 5 orang tersangka. Usai di blender dan tercampur dengan air, hasil blender langsung dimasukkan ke dalam ember besar dan kemudian dibuang ke lubang toilet yang juga disaksikan para anggota dan sejumlah tersangka. Kepada Awak Media, Kombes Polo Totok Lisdiarto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan selama 3 bulan terakhir. Ada pun total barang bukti yang dimusnahkan seberat 194,02 gram dengan jumlah tersangka 6 orang, namun yang sudah berhasil diamankan ada 5 orang dan tersisa 1 orang status DPO. Barang bukti 3 bulan terakhir kita melaksanakan itu dan semua ini jaringan ya, dari jaringan yang berafiliasi semua dari wilayah Kalimantan, Kalimantan yang disaksikan. Kalau tersangka ini perangannya apa? Mulai dari kurir sampai pengendali. Sedauhi ini kenapa kita agak sulit ya semuanya pakai sistem ranjol, mungkin di direkturat. Makanya kita melaksanakan ini semua dengan kegiatan bukan hanya laporan masyarakat juga pakai kegiatan yang lain. Lebih jauh pihaknya mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan upaya keras pemerintah dan juga para kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalsel khususnya. Wahail Bencar TV